Assalamualaikum Hai teman-teman Hari ini di Dapur Lezat Kakak Esal Kita akan membuat kue basah dari Olahan tepung beras putih Dengan labu kuning Nah disini teman-teman Kita akan membuat kue basah labu kuning Yang super enak Dan jangan lupa untuk teman-teman Pilih labu kuningnya yang benar-benar Udah tua ya teman-teman Supaya kue nya itu lebih enak Kemudian ini ada santan kental Ini ukurannya 300 ml Nanti aku akan siapkan Resepnya di deskripsi Kemudian yang dalam gelas Nanti digunakan untuk Memblender labu kuningnya Jadi yang satu lagi Kita rebus dan kita sisihkan ya teman-teman Ada gula pasir Kemudian ada vanili Dan juga ada pasta pandan Sebenarnya boleh pakai warna apa aja ya teman-teman Untuk sebagian adonan Nah buat teman-teman yang penasaran Simak videonya sampai dengan selesai Nah sekarang Untuk labu kuning yang udah kita cuci bersih Kita akan rebus ya teman-teman Nah seperti ini Jadi ini belum ditakar Kita akan timbang nanti Di saat labu kuningnya udah matang Jangan lupa kita kasih sedikit garam Supaya tidak hambar labu kuningnya Nah sambil menunggu Labu kuningnya matang Kita juga disini akan Merebus santan ya Santan yang pertama 300 ml Nah ini kita akan rebus Teman-teman Sampai berbuih Sampai berbusa ya Jangan lupa Untuk sering diaduk Supaya santannya tidak pecah Untuk santannya Ini api kecil aja ya teman-teman Nah oke teman-teman Kenapa ini santannya harus Di awal kita masak Karena dia ini tidak boleh digunakan Di saat panas Jadi harus didinginkan terlebih dahulu Nah kalau udah berbusa Kayak gini teman-teman Tunggu beberapa saat Kemudian Kita bisa matikan kompornya ya teman-teman Nah kita tunggu Sebentar ini udah mendidih Bener-bener Kita matikan kompornya Dan kita dinginkan dulu Nah untuk labu kuningnya Sekarang udah matang Kita timbang Disini kita membutuhkan 250 gram labu kuning Yang udah kita rebus ya teman-teman Nah ini udah cukup Udah pas 250 gram Sekarang kita masukkan Kedalam blender Karena kita mau blender Nah kita tambahkan santan Santan kental tadi ya Teman-teman Sekitaran 120 ml Kita masukkan Ini kita akan blender Sampai halus Nah langkah selanjutnya Kita masukkan 13 sendok makan Tepung beras Nah kemudian Kita campurkan 4 sendok makan Tepung tapioca Atau tepung kanji ya teman-teman Kita masukkan Kita masukkan juga 2 bungkus Vanili Teman-teman boleh pakai Vanili esen Itu ya Nah disini aku pakai Vanili bubuk Tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian Masukkan gula pasir Sesuai selera aja Manisnya ya teman-teman Disini Aku menggunakan 8 sendok makan Nah kemudian Semua bahan Kita campur rata Sambil sedikit demi sedikit Kita tuangkan Santan yang kita masak tadi Dan dipastikan Untuk santannya Sudah dingin Atau hangat ya Teman-teman Nah ini Kita akan campur Semua bahan Sampai benar-benar Kalis Atau Nggak ada lagi Tepung yang bergerindil Ya teman-teman Nah setelah Tepungnya ini Semua tercampur Merata Tidak bergerindil Lagi Sekarang kita Masukkan Labu kuning Yang udah Kita blender Tadi Untuk labu kuningnya Ini teksturnya Udah lembut banget Ya teman-teman Karena Udah benar-benar licin Saat kita blender Tadi Nah kemudian Ini kita akan Campur Merata ya teman-teman Nah kita Pindahkan Sepatulanya Sekarang kita Adup pakai Ini aja Pakai Sepatula Supaya Santannya ini Benar-benar Menyatu Sama adonannya Nah sekarang Aku akan Bagi Dua Adonannya Jadi buat teman-teman Yang suka Warnanya Lebih banyak Boleh dibagi Tiga ya teman-teman Nah disini Aku bagi Dua aja Nah yang satu Aku tambahkan Warna kuningnya Walaupun Warna kuningnya Udah bagus Supaya warna kuningnya Itu lebih cerah Aja teman-teman Jadi buat teman-teman Yang suka Warna kuningnya Seperti ini Alami boleh Nah kalau mau Ditambahkan Warna kuningnya Sedikit Supaya lebih cerah Ya silahkan ya Nah Ini Kita campur Merata Warnanya Dan yang satu lagi Disini Aku mau pakai Warna hijau Dan disini Karena kebetulan Ada pasta pandan Aku pakai Pasta pandan aja Jadi buat teman-teman Mau pakai Warna ungu Merah Silahkan ya Jadi sesuai selera Nah kalau udah Teman-teman Ini udah tercampur Warna hijaunya Juga bagus ya Karena pada Dasarnya ini Warna kuning Jadi warnanya Udah lebih cerah Sekarang kita Siapkan loyang Yang udah kita Olesin dengan Minyak Kemudian Jangan lupa Untuk dialasin Plastik di bawahnya Supaya tidak lengket Nah langkah pertama Kita masukkan Adonan warna kuningnya Ini untuk kukusannya Ini untuk kukusannya Teman-teman Ini udah Panas ya Nah ini Akan kita Kukus Selama 5 menit Nah seperti ini Jangan lupa untuk Tutupnya Dialasin dengan Serbet bersih Supaya airnya Tidak tumpah Ke kuehnya Oke teman-teman Kita tunggu Selama 5 menit Nah setelah 5 menit Teman-teman Sekarang kita buka Kita akan Timpa lagi Dengan Adonan warna hijau Ya Secukupnya Asal merata Ini kita akan Tutup lagi Nah seterusnya Seperti ini lagi Ya teman-teman Setelah 5 menit Kita timpa lagi Warna Kuningnya Dan kita akan Tutup Ini kita ratain Dulu ya teman-teman Nah kita akan Tutup selama 5 menit lagi ya Nah kita Teman-teman Akan lakukan Cara ini Sampai adonannya Itu habis Ya teman-teman Nah jangan lupa Untuk diratakan Supaya Adonannya itu Merata Adonan terakhirnya Kita kukus Selama 25 menit Nah ini dia Teman-teman Setelah 25 menit Dan aku Sudah dinginkan Ya Sudah ada Ruas-ruasnya Di pinggirannya Ini ya teman-teman Nah sekarang Kita mau Lepas Dari loyang Nah ini Harumnya Harum banget Teman-teman Harum banget Nah ini adalah Kue basah Dari labu kuning Yang super enak Bisa untuk Acara arisan Bisa untuk Dijual Ya teman-teman Sangat praktis Ini Ukuran loyang aku Ini teman-teman Gede Jadi seharusnya Ini kita buat Di loyang brownies Kayak gitu teman-teman Jadi dia itu Lebih tebal Lebih tinggi Kue nya Kue lapisnya Jadi lebih Cantik aja Kayak gitu ya Karena aku Gak punya loyang itu Yaudah Kita pake loyang ini Loyang ini gede Teman-teman Jadi dia lebar Kayak gitu ya Walaupun adonannya Banyak Dia gak tinggi Nah nanti teman-teman Pake loyang yang Brownies itu ya Biar lebih Bagus Kayak gitu Lebih cantik Nah jangan lupa Saat potong Kue ini Pisaunya itu Dilapisi Sama plastik Terus potongnya Di saat Masih dingin Supaya gak lengket Waktu dipotong Dia tuh mulus Bagus Kayak gitu ya Nah inilah Teman-teman Seperti ini Kue labu kuningnya Ini sangat kenyal Sangat enak Harum Ini kalau santannya Kental Gurih banget Teman-teman Lemah Enak Pokoknya cocok Banget Untuk Ditemenin Sama teh Atau kopi Jadi buat teman-teman Selamat mencoba Ini hari ini Kita membuat Kuih lapis Dari labu kuning Yang super enak Dan gampang Banget Cara buatnya Jadi buat teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa Jangan lupa Untuk tinggalin Subscribe Dan hidupkan Tombol loncengnya Di Dapur Lezat Kakak Issal Karena gak ada ruginya Teman-teman Siapa tahu Apa yang kita upload Atau yang kita bagikan itu Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Semua Dan buat teman-teman Kalau ada yang perlu Ditanyakan Jangan lupa Untuk komen Di bawah Jangan lupa juga Untuk di share Videonya Supaya lebih Bermanfaat lagi Nah teman-teman Ini teksturnya Kenyal Nah Seperti ini Teman-teman Jadi buat teman-teman Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa juga Nonton video-video kita Yang Sebelumnya Ya teman-teman Nah Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih